Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Kota Sukabumi kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi. Aksi diwarnai kericuhan ketika para pendemo merangsak masuk untuk mendemui wali kota. Aksi unjuk rasa sebelumnya berlangsung damai, namun akhirnya diwarnai kericuhan antara demonstran dengan petugas. Keduanya terlibat aksi saling dorong. Kericuhan terjadi antara para mahasiswa dengan petugas keamanan setelah para pendemo mencoba merangsak masuk ke dalam halaman Balai Kota untuk menemui wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Namun aksi mahasiswa tersebut dihadang sejumlah aparat keamanan yang berjaga di depan pintu gerbang Balai Kota. Aksi unjuk rasa kali ini merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilakukan oleh Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia beberapa waktu silam. Mereka menuntut wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi untuk merealisasikan janji-janji kampanye dalam program 100 hari kerjanya. Namun mahasiswa kecewa pasalnya wali kota Sukabumi tidak ada di kantor. Aksi sempat meredah setelah aparat keamanan mempersilahkan para pendemo masuk ke halaman Balai Kota untuk berorasi menyampaikan tuntutannya. Budi Setiawan, Bandung TV